Kemen Sos memberikan sanksi yang tegas kepada ACT ini yakni dengan mencaput izin pengumpulan uang juga barang yang dilakukan oleh ACT selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Sudara-sudaraku, sebangsa setan air yang saya cintai saya bahakan. Pertemu lagi dengan saya, Agus Mar. Hari ini saya sedang berada di tepi laut selatan, Jilacap, Jawa Tengah. Tidak jauh dari pantai Bunton, Jilacap, tempat kelahiran saya. Saya masih mengupdate terkait dengan kasus terpongkarnya pelanggaran yang dilakukan oleh ACT. Aksi cepat tanggap yang ternyata diduga banyak menyimpangkan pewenang. Yang diduga melakukan sejumlah pelanggaran termasuk dugaan pengumpulan dana untuk kegiatan-kegiatan hormas terlarang. Dan ini saya kira sangat positif dan update terbaru yang saya pantau dari Kementerian Sosial. Kamen Sos memberikan sanksi yang tegas kepada ACT ini yakni dengan mencabut izin pengumpulan uang juga barat yang dilakukan oleh ACT selama ini. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran penting bagi lembaga-lembaga pengumpul dana manapun atas dalih, atas nama apapun, atas nama kemanusiaan, atas nama agama. Kalau memang melanggar aturan, tidak sesuai dengan ketentuan undang-undangnya, dia harus diberikan sanksi. Cabut izinnya, kalau ada pelanggaran hukum, ada dugaan pidana, ya kasih sanksi pidana. Oke, saya baca ini beritanya ya. Kementerian Sosial cabut izin pengumpulan uang dan barang ACT. Ini diangkat oleh detik hari Rabu 6 Juli, berarti hari ini, masih baru ini. Kementerian Sosial mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang atau PUB yang telah diberikan kepada Yayasan Aksi Cepat Tangkap atau ACT tahun 2022. Kemensos menduga adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan ACT. Berdasarkan keterangan dari Humas Kemensos RI, pencabutan izin itu dinyatakan dalam keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 133 garis miring HUK garis miring 2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang pencabutan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan kepada Yayasan Aksi Cepat Tangkap di Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Menteri Sosial at Intrim Muhajir Effendi pada Selasa 5 Juli. Jadi alasan kita mencabut dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap peraturan Menteri Sosial sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut. Kata Menteri Sosial at Intrim Muhajir Effendi dalam keterangan tertulis seperti dilansir oleh DTKM hari Rabu. Sementara itu pada hari Selasa 5 Juli kemarin Kementerian Sosial telah mengundang pengurus Yayasan ACT yang dihadiri oleh Presiden ACT Ibnu Khacar dan pengurus Yayasan. Pertemuan itu guna memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait dengan pemberitaan yang berkembang di masyarakat. Sebelumnya ACT sendiri mengakui bahwa mengambil 13,5 persen dari donasi untuk menggaji pekawe. Hal itu dijelaskan oleh Presiden ACT Ibnu Khacar. Kami sampaikan bahwa kami rata-rata operasional untuk gaji karyawan atau pekawe di ACT dari 2017 sampai 2021 rata-rata yang kami ambil 13,7 persen. Kepatutannya gimana? Seberapa banyak kepatuhan untuk lembaga mengambil untuk dana operasional Ujar Ibnu dalam konferensi PES? 13 persen besar paham itu loh ya. Dari sahabat saya kemarin di suara.com perolehan dana yang dikumpulkan atas infak sumbangan umat dari seluruh Indonesia di ACT ini mencapai 500 miliar tahun, setahun. lah, coba bayangin 100 miliar biar mudah menghitungnya. 10 persen dari 100 miliar berapa? 10 miliar. Kali 5 berarti berapa? 50 miliar dipotong untuk personal gaji. Luar biasa loh. Gede banget nih loh. Menurut saya tidak patut. Menurut saya tidak patut. Apalagi dalam kondisi krisis ekonomi kondisi pandemi Presidennya, Direkturnya, tokoh-tokohnya pakai mobil mewah mahal gaji 250 juta per bulan. Patut dari mana? Karena itu bukan lembaga bisnis, itu lembaga kemanusiaan, donasi. Lah ya. Saya kira tidak hanya saya yang ngomong tidak patut, tetapi saya kira semua orang yang waras akan mengatakan itu tidak patut lah ya. Ya oke lah, peroleannya besar, tapi tetap operasional gaji ya. Itu harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat kita. Karena itu lembaga swadaya masyarakat, lembaga kemanusiaan. Bukan lembaga profit, bukan lembaga bisnis. Kalau itu sektor bisnis, sektor usaha Anda, silakan. Gaji sesuai dengan kemampuan perusahaan. Tidak ada yang akan protes itu. Digaji satu bulan. Satu miliar, dua miliar, sepuluh miliar. Kalau yang perusahaan mampus, oke. Tapi ini lembaga kemanusiaan. Dana yang diambil dari umat, dari orang-orang miskin, dari kotak-kotak yang dipasang di toko-toko dan lain sebagainya. Kemudian digunakan untuk operasional berlebihan begitu. Dari mana patut. Nah, oleh karena itu saya sepakat setuju 100 ribu persen dengan Kementerian Sosial yang telah memberikan sanksi kepada ACT dengan mencabut izin pengumpulan uang dan pengumpulan barang. Apalagi kalau sampai betul-betul indikasi penyelewengan penggunaan dana kepada gerakan terlarang sampai di Timur Tengah, maka tidak cukup dibaafkan dan tidak cukup ditutup izinya. Tapi harus dikenai sanksi, dihukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI Harga Amat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!